jangan sembarang memperbaiki, jangan kita mengutak atik komponen yang masih bagus jangan nanti ketika kita utak atik, akhirnya dia tambah rusak oke disini saya punya VGA yang lagi bermasalah bisa kalian lihat sendiri jadi dia artifak artifak kotak-kotak itu yang tidak beraturannya seperti ini saya buka ini garis-garis gimana gitu ya artifak lah istilahnya artifak yang begini artifak, biasa juga teman-teman bilang artifak saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mendeteksi terusakan memori yang ada di VGA ini disini saya punya VGA MSI bisa kalian lihat disini ya untuk detailnya saya tidak hafal masalahnya saya tidak hafal nama VGA nya jadi kalian lihat disini untuk memeriksa memori di Vram yang mana yang mengalami error kita harus punya harddisk eksternal seperti ini harddisk eksternal ini kita akan isi dengan operating system Linux yang programnya itu dikhususkan untuk mengecek memori VRAM yang ada di VGA saya coba tunjukkan file-file apa saja yang akan kita isi ke harddisk eksternal kita tutup dulu saya coba disable dulu saya coba disable untuk VGA nya supaya tampilannya tidak kotak-kotak seperti ini saya buka properties kemudian device manager kemudian kemudian sini display adapter saya disable dulu ya ini Nvidia GeForce saya disable dulu oke yes nah VGA nya kita nonaktifkan dulu ya oke nah file yang kita isi ke dalam harddisk itu yang ini ini bisa peningin ya ini ada tiga ya tiga komponen tiga partisi ada tiga bentuk partisi nanti kapasitasnya itu yang partisi pertama sebesar 2 giga partisi kedua sebesar hampir 2 giga juga itu kalian bisa lihat yang partisi ketiga itu hampir tiga puluh empat gigabyte ya ya cukup besar lah file nya dan harddisk saya ini sudah terisi file itu ya oke mari kita coba saya akan sambung dulu ke cpu kita harus hubungkan harddisk ini ke USB usb utama yang terdapat di mainboard saya restart dulu oke saya masuk bias dulu oke kita setting agar dia booting dari harddisk ini harddisk external ini jadi biasanya kita setting ke situ kita simpan kita save oke nah sekarang dia akan booting dari harddisk external kita biarkan kita akan restart nah itu disini karena chip VGA ini menggunakan gtx tipe gtx dari nvidia gtx 760 nah disini gtx 7xx 7 sekian sekian maka saya akan pilih yang ini yang nomor 2 ini jadi saya pilih nomor 2 itu kemudian enter kemudian tekan enter kita biarkan kita tunggu kita tunggu nah dia akan melakukan kalibrasi dari sini saja saat kalibrasi ini sudah terlihatnya kalau ada yang tidak normal dia melakukan kalibrasi nah kalau hasilnya seperti ini file berarti ada kesalahan langkah selanjutnya untuk mengetahui memori RAM atau VRAM dari VGA ini yang mengalami error untuk mengetahui itu jadi kita ketik di keyboard ketik perintah di keyboard kita ketik CD CD spasi titik titik kemudian enter kemudian ketik ls ls enter kemudian kita ketik lagi ls 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 spasi report rre po po rt report report titik t x t kemudian enter nah disini sudah kita melihat ada laporannya laporan berupa teks ini disini kan di VGA ini menggunakan delapan chip memory chip RAM menggunakan delapan IC memory atau IC RAM nya terdapat delapan PCS jadi disini ada A0 A1 B0 B1 C0 C1 D0 D1 nah jadi disini nah disini kan read error maksudnya dia membaca tidak ada kesalahan ketika dia mau menulis menulis data ke IC RAM itu disini tidak ada kesalahan di A0 chip A0 tidak ada kesalahan di chip A1 disitu ada 72 kesalahan jadi begitu disini juga ada kesalahan jadi kita bisa catat ya yang macam ini yang laporannya ini kita catat kita catat kertas misalnya disini kan disini kan ada kan A1 E A0 A1 B0 D1 C1 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 D1 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 disini A0 A0 disana kita lihat tidak ada kesalahan jadi kita kasih tanda centang kita kasih tanda centang kita kasih tanda centang di A0 seperti itu kita kasih tanda centang di A1 ada kesalahan itu di chip A1 ada kesalahan itu 72 jadi disini A1 kita kasih tanda X jadi semua begitu yang ada kesalahan kita kasih tanda X disitu lagi tadi B0 ada B0 X tanda X B1 tidak ada tanda centang C0 tidak ada itu C0 tidak ada kemudian di C1 ada kesalahan D0 ada kesalahan dan D1 tidak ada kesalahan jadi ada kerusakan itu sekitar IC ini IC Feram A1 di B0 entah itu resistor k entah itu kapasitor atau entah itu IC nya itu sendiri yang rusak kita harus tahu ini dulu ya agar jangan sembarang memperbaiki jangan kita mengutak atik komponen yang masih bagus jangan nanti ketika kita utak atik akhirnya dia tambah rusak jadinya jadi rusak karena akan kita ketahui bersama kan IC seperti ini komponen-komponen seperti ini ada komponen BGA ada komponen SMD jadi itu memang harus perlu ketelitian yang lebih tinggi ya teman-teman dengan adanya cara ini kita memperkecil area pemeriksaan jadi kita tidak perlu memeriksa di bagian yang lain yang bagus itu ya misalnya disini ini jadi kita akan lebih menghemat waktu dan lebih presisi untuk kerjanya kita itu ya teman-teman jangan lupa di support ya kawan-kawan channel saya ini ya semoga channel saya ini tetap bermanfaat buat kalian oke terima kasih terima kasih terima kasih